Intro Pemerintah menyebut ada 6 merek vaksin COVID-19 yang digratiskan untuk masyarakat umum Jurubicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut vaksin gratis itu sebelumnya sudah diatur di dalam keputusan Menteri Kesehatan Yakni vaksin yang diproduksi oleh Bio Farma, AstraZeneca, Sinopam, Moderna, Vivazorins, dan Biontech, dan Sinovac Biontech Nadia menjelaskan saat ini pemerintah masih dalam tahapan mematangkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Sehingga ia meminta masyarakat untuk sabar dalam menunggu perkembangan informasi vaksinasi dari pemerintah pusat Hingga saat ini pemerintah masih menanti keputusan badan pengawasan obat dan makanan atau BPOM Soal pemberian izin darurat penggunaan kandidat vaksin asal perusahaan Cina ini Yaitu Sinovac yang didatangkan ke Indonesia dengan jumlah 1,2 juta dosis pada hari Minggu kemarin Kedepannya usai kandidat vaksin Sinovac mengantongi izin penggunaan darurat atau emergency use authorization Dari BPOM serta mendapat label halal dari Majelis Ulama Indonesia Maka pihaknya bakal segera memberikan sosialisasi terkait vaksin gratis kepada seluruh morga tanah air Sebelumnya Presiden Joko Widodo menggratiskan vaksin corona bagi masyarakat Pemberian pun tak terkait keperstaan aktif pada penyelenggara jaminan sosial atau BPJS kesehatan Pengampat kebijakan publik terumbuh seharian saya menilai perlu ada rincian aturan soal merek vaksin yang gratis Terima kasih telah menonton!